Alhamdulillah Alhamdulillah Mengkaji sejarah Di tempat ini Pasti tidak menarik Karena bukan ulah-ulah Sejarah Yang kuliahnya Sejarah Atatang Pastikan Tidak menarik Karena Sejarah itu Ilmu Yang paling tidak disukai Semua siswa Dan mahasiswa Contoh saja Ada mahasiswa Yang bilang ke orangtuanya Mau kuliah secara Apa reaksi orangtua Kenapa ingin mengatakan Orang mati Ya Kayak Gak ada Jurusan lagi Oke Apalagi Di sekolah-sekolah dulu Pelajaran yang paling tidak disukai Pelajaran sejarah Maksudnya Maksudnya Dilanjutin gak Dilanjutin gak Untuk Atau dalam rangka Untuk membuat Pijakan yang benar Di dalam Membangun masa yang akan datang Maksudnya Makanya Negara itu Misalnya Kalau tidak tahu secara Itu Pasti Dijamin Salah Di dalam Mengarahkan Pembangunannya Masa depannya Gak mungkin Gak mungkin Ada orang sekarang Lepas dari orang Gak mungkin Ya Contoh Antum semua ini Kan Karena bapak ibu Antum Gak mungkin Mbak-mbak itu Lahir tanpa Bapak ibu Jadi manusia sekarang Itu adalah Bentukan Benin manusia yang lalu Tapi seterusnya Makanya Tidak ada Satupun Orang yang bisa Memutus Mata rantai Secara Sebetulnya Gak ada Contoh Hecap Perusahaan Namanya Lintas 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 Arta Saya kira Astra Lintas Arta Berarti Duit 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 Nah ini kan Saya Tanya Sekarang Tolong Sebutkan Sejarahnya Lintas Arta Silahkan Dari Dari Mulai Berdirinya Pendirinya Siapa Dan Tahu Berapa Saya kasih Kuah Seratus Berapa Dari Rampas Dari Dari Nantung Kerja Tuh Nantung Sejarah Lintas Arta Arta itu singkatan atau apa? Kalau Astra itu kan singkatan Tau gak singkatannya Astra? Asal seneng terus nopat Asal susah terus rapat Makanya jadi mancu Seneng, rapat, susah Ini mana airnya? Padahal saya tadi pun datang jam 11 juga gak ada Kita lanjut Gak ada Ini bahaya Dan kalau kita bicara secara yang benar itu Harus bisa menjawab 5 pertanyaan Apa? Berarti PT Lintas Arta Siapa? Berarti pendirinya, pelakunya Terus kemudian kapan? Berarti waktu didirikan Terus kemudian bagaimana? Berarti disini cara Terus kenapa? Alasannya PT itu didirikan Itu harus bisa menjawab Itu namanya sejarah Contoh Kita ambil G30S Apa? G30S Siapa? Kapan? Bagaimana? Dan kenapa itu peristiwa terjadi? Kalau tidak bisa menjawab 5 pertanyaan tersebut Ahli sejarah Ahli sejarah tidak bisa dikatakan Mampu mengungkapkan fakta Itu fakta sejarah Oke Gak ada masalah Antum gak tahu sejarahnya PT Lintas Arta Karena penting Antum itu berduit Itu nomor satu Sejarah katanya Eka Jati Ini Salah satu pakar Ahli sejarah di Universitas Bajajara Ada yang lulusan dari sana? Gak ada juga Atau gak jelas? Masih ada gak orang? Pak Eka Jati Profesor Kata beliau Sejarah adalah Kisah dan koresan cerita Tentang perilaku Pekerjaan Pengalaman Cinta-cinta lulur Dan perjuangan manusia Jadi Saat berbicara tentang Sejarah Indonesia Sejarah bangsa Indonesia Secara otomatik Ketika itu Kita sedang mengulas Menata kembali Cerita tentang Pekerjaan Cinta-cinta lulur Pengalaman Perjuangan bangsa Indonesia Oleh nenek moyang kita Makanya disini Ibn Khotun mengatakan Ini baru belajar Uqadimah dulu ya Jadi katanya Enam pertemuan Enam kali pertemuan Kita bahas sejarah Terus kemudian Ini nanti mudah-mudahan Isma masuk ke Indonesia Kayak apa Kemudian muncul Wali Somo Nah Wali Somo Nanti mungkin kita bahas Di Mana Pak? Nanti Pak? Di Lintas Arta Lagi mana Budain Sima Tupang Terus Terus Dua kali nanti Diserpong Nanti acara Puan Somo Sima Tupang itu Siang malam Tunggu panggilan Itu kerjanya siapa? Siang malam Tunggu panggilan Kerjanya krep Kata Imam Ibn Khadun Sejarah merupakan Masjab keilmuan Paling bergensi Makanya Lucu Ada orang yang Tidak punya Minat sejarah Karena semua ilmu Butuh sejarah Contoh saja Ilmu fisika Untuk bisa mengungkap Siapa Newton Dari mana? Sejarah Insya Allah Ini belinya di Alphamart Kalau Melayu Terima kasih mas Makanya Pak Ahli tafsir ini Tidak akan Bisa menjadi Ahli tafsir Hebat Kalau gak Paham sejarah Dari mana? Dia akan Bisa mengungkap Zulqornaim Kalau gak Sejarah Untuk bisa Menafsiri Surat Al-Kahfi Secara utuh Kalau gak Tahu sejarahnya Nabi Musa Dengan Nabi Hezir Zulqornaim Dan nanti Hezir Makjut Ini ponakan Kita Hezir Makjut Nanti kita Usut Sejarahnya Kita ketengahnya Dimana Nanti Dengan Hezir Makjut Ketau Nah itu Itu sejarah Bahkan Sampai Hari ini Kan kita Gak tahu Kalau Zulqornaim Itu pernah Sampai Papua Untuk gak Percaya Okat Surat Al-Kahfi Ayat 90 Ayat Barang-barang Punya Koran Surat Al-Kahfi Ayat 90 Saya baca Pelan-pelan Bersama artinya Bapak ikuti Dengan sesama Ibu-ibu Mbak-mbak ikuti Dengan sesama Hatta Ida Bala Gha'at Li'asyam Siwajadaha Tatru'ana Qawmin Lam Naj'an Lahum Lam Naj'an Lahum Min Dunia Sitru Sampai Ketika Zulqornaim Itu Pada Daratan Tempat Matahari Terbit Maksudnya apa Akhir Daratan Ditemukan Ujung Timur Mana Papua Dia menemukan Kaum Yang tidak Mengenangkan Pakaian Masya Allah Itu Mula-mula Baca Surat Al-Kahfi Kan Setiap Jumat Tidak Sadar Ternyata Negeri Kita ini Sudah Dijelajah Oleh Manusia Manusia Hebat Makanya Tom Raffles Bersama Tim Agur Rokinya Pada Abad 18 Menemukan Manusia Krimil Yang Sangat Besar Di Daerah Mojo 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 Kerto Yang kemudian Menjadi Manusia Mojo Kertonis Oke Faedah Faedah Faedahnya Sangat Banyak Sasarannya Sangat Mulai Karena Dengan Sejarah Kita Mampu Mengenali Akhlak Umat Umat Contoh Kita Bisa Mengenali Akhlak Nabi Lut Kaumnya Nabi Lut Dari umat Sejarah Jadi Kaumnya Nabi Lut Itu Aneh Dan Danannya Suka Memanjangkan Ini Apa namanya Rambutnya Segelah Terus Kemudian Diputak Sebagian Itu Danannya Dan Dia itu Suka Teranjang Pakainya Cuma Separa Separa Dan Kerjaannya Itu Berikan Itu Kerjaannya Jadi Siapapun Yang lewat Di Wilayahnya Mereka Itu Dibikal Dirampas Kemudian Diambil Harta Dan Mereka Suka Melakukan Hubungan Humur Seh Bersama Sama Jadi Makanya Allah Berfirman Fina Dikumul Munkar Kalian Melakukan Hubungan Humur Itu Di Tempat Nabi Nanti Itu Pertemuan Apa sih Namanya Tempat Pertemuan Banyak Orang Itu Kalau Ada Yang Pernah Ke Petra Kan Petra Itu Dimana Di Yordania Ditemukan oleh Ahli Arkeologi Tahun 2000 Itu Ternyata Sudah Dibangun 400 Sampai 600 Sebelum Maseh Makanya Orang-orang Kuresh Dulu Ketika Rehla Tashita Iwassoyif Itu Sehingga Kesana Karena Petra Itu Sebetulnya Tempat Untuk Hiburan Makanya Disana Itu Kalau Kita Terus Ke Saya Kesana Sudah Hiburan Tujuh Kali Karena Nantir Jawa Akum Roh Itu Namanya Numpang Tenar Itu Kalau Kita Langsung Terus Masuk Sampai Berapa Kilo Kita Akan Temukan Gedung-gedung Untuk Pemerintah Ministry Baru Nanti Ada Upra Pertunjukan Disitu Tempat Pertunjukan Hiburan Segala Macamnya Termasuk Penari Penari Yunani Penari Penari Kuno Ada Disana Dari Mulai Penari Ular Penari Apa Yang Tanjang Itu Mana Nanti Ngomong Kayaknya Nggak Pengalaman Atau Pura-pura Dia 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 Itu Nah Itu Mereka Melakukan Di Tempat Tempat Rame Ngumpul Ngumpul Kalau Sekarang Ibaratnya Cafe Cafe Siapa Yang Bisa Ngungkap Seperti Ini Sejahat Bahkan Al-Quran Adalah Sumber Data Sejarah Paling Potentik Yang Tidak Bisa Dibantah Dan Dilakukan Seluruh Ani Sejarah Siapa Yang Bisa Ngungkap Nabi Adam Turun Dari Lahir Kalau Nggak Al-Quran Nggak Bisa Tanya Seluruh Ahli Sejarah Untuk Mengorek Bagaimana Data-data Turunnya Nabi Adam Ke Uli Kita Mampu Mengenali Hidup Para Rasul Para Nabi Jadi Jejak Hidupnya Nabi Adam Nabi Sis Nabi Sampai Nabi Nuh Dari Nabi Adam Ke Nabi Nuh Itu Ada Berapa 10 Generasi Kan Gini Adam Kita Ambil Dari Nuh Nuh Bin Lamad Bin Mutawashli Bin Akhnuh Terus Kemudian Bin Mahlayil Bin Kainan Bin Yari Dulu Mahlayil Terus Kainan Anwash Terus Kemudian Setelah Itu Sis Baru Setelah Itu Adam Ini Generasi Manusia Jadi Kemudian Ada yang saya lihat Baru terjadi Banjir Topan Menghabiskan Seluruh Manusia Makanya Kalau ada Orang Namanya Topan Itu Ya Bahaya Suka Menyerang Itu Kondisi Kita tahu Ceritanya Nabi Idris Bagaimana Ceritanya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim 4.000 Sebelum Masa Itu Turunannya Nabi Nuh Dari Sang Nah Ini kan Gini Setelah Banjir Surut Dan kapalnya Nabi Nuh Mendarat Dan kapalnya Nabi Nuh Terdiri Dari Tiga Tingkat Panjangnya Seratus Eh Seribu Dua Ratus Depak Libarnya 600 Tapi Depaknya Mereka Bukan Depak Kita Tingkat Tiga Bawah Untuk Hewan Hewan Tengah Untuk Manusia Yang Atas Untuk Burung Bangsa Burung Macam Macam Karena Allah Perintahkan Untuk Membawa Setiap Makhluk Itu Dua Pasang Saking Besarnya Allah Ungkarkan Di Dalaman Quran Kapal Tersebut Berjalan Di Gelombang Seperti Gunung Berarti Senang Besar Seperti Disebutkan Dalam Kiswa Kiswa Nabi Nuh Diperintahkan Untuk Menanam Pohon Saj Saj Itu Apa Saj Bukan Sait Anggil Saj Bukan Saj Itu Kayu Jadi Ditanam Seratus Tahun Lalu Setelah Itu Dikuat Kapal Walaupun Disana Ada Cerita Cerita Enggak Bener Cerita Horor Kenapa Anjing Itu Kalau Hubungan Intim Itu Lama Dan Kucing Itu Kalau Hubungan Intim Pasti Rambing Katanya Karena Nabi Nuh Memerintahkan Untuk Semua Makhluk Ini Tidak Melakukan Hubungan Suami Istri Hubungan Intim Mau manusia Mau hewan Supaya Kapalnya Tidak Tambah Penghuni Karena Banjir Ini Surutnya Kapal Tidak Ketauan Akhirnya Diudium Anjing Tersebut Melakukan Hubungan Intim Ketauan Jadi Intim Sama Kucing Akhirnya Dilaporkan Kepada Nabi Nuh Nabi Nuh Lapor Ada Apa Cing Ini Anjing Melakukan Hubungan Intim Nabi Nuh Kurangan Cernih Anjing Saya Murka Pokoknya Seumur Keturunan Kamu Nanti Anjing Kalau Berhubungan Intim Lama Nggak Lepas Lepas Kucing Kamu Juga Gitu Ngintip Ngintip Kerjanya Ngapain Lo Ngintip Ngintip Sejak Sekarang Seluruh Turunan Mu Karena Kamu Membongkar Air Makhluk Lain Hubungan Intim Kamu Diketahui Semua Orang Setiap Hubungan Rampi Orang Tidur Aja Tahu Nah Ini Cerita Kagak Benar Ini Cerita Paus Setelah Mendarat Anaknya Nabi Nuh Itu kan Empat Yang pertama Sam Yang kedua Ham Yang ketiga Yafid Yang keempat Yang tidak lain Adalah Yang akhirnya Diajak Untuk masuk Islam Menolak Tidak Tinggal Tiga Sam Ini Nanti Menjadi Ketuk Menjadi Bangsa Besar Yang Disput Dengan Semit Sumaria Persia Romawi Dan Semit Sumaria Ini Nanti Melahirkan Nabi Ibrahim Itu Dari Turunan Sumaria Ini Nah Sehingga Disebut Dengan Abul Arab Bapaknya Orang Arab Ya Karena Dari Nabi Ibrahim Lahir Dua Anak Yang pertama Ishaq Dan Dari Suri Nabi Nabi Banyak Yang keduanya Ismail Ismail Tidak Punya Anak Nabi Ishaq Punya Anak Dua Yaitu Yaakub Sama Aiso Nah Yaakub Ini Akhirnya Didoakan Untuk Menjadi Nabi Aiso Tidak Nampak Dia Iri Degi Akhirnya Terjengah Kres Maka Yaakub Disuruh Ibunya Untuk Migran Pindah Ke Daerah Pamannya Dimana Di Daerah Harron Harron Itu dimana Daerah Irak Perbatasan Turki Di Dekat Itu Juga Namanya Daerah Judi Yaitu Daerah Di Cuti Tutisa Dan Daerah Luasnya Itu Al-Jaziro Disitulah Tempat Mendaratnya Kapalnya Nabi Nuh Berdasarkan Firman Allah Fas Tawad Anal Judi Makanya Ahli Arkeologi Sekarang Ini Lagi Mencari Kapalnya Nabi Nuh Barangkali Ketemu Gerondongan Jatir Orang Baru Itu Paling Senang Barang-barang Antik Jatankan Kapalnya Nabi Tekiknya John Lennon Aja Buat Rebutan Tau Nggak Tekik Selatan Dalamnya Madruna Ditransaksikan Sampai Satu Milyar Hantu Hantu Mau beli Nah Anak yang kedua Adalah Ham Ham itu Nanti Punya anak Namanya Sudan Kemudian Bersama Anak cucunya Migran ke Afrika Tinggal di desa Namanya Sudan Makanya Tempat tinggalnya Sampai hari ini Disebut Negeri Sudan Nah Pada tahun 2000 Sebelum Masa ini Mereka Melakukan Migran Anak cucunya Ini ke Daerah India Makanya Orang Afrika Sama India Itu serupa Satu Canggah Nah Mungkin Di antara Mereka Ketika Proses Peraunya Itu Ingin Berlaku Di India Tidak Bisa Karena Ketekan Angin Akhirnya Malang Melonggor Ke Papua Sama Australia Sehingga Disana Ada Suku Aburijin Makanya Kenapa Ini Di Barat Kan Rada Memper Tiba-tiba Nyampe Timur Kok Kelam Itu Itu Karena Disitu Proses Nah Kita ini Dari mana Nah Tiga Yafik Yafik Itu Punya Anak Dua Yang Pertama Yunan Nanti Tinggal Di Pegunungan Yang Sampai Hari Di Tebet Namanya Pegunungan Yunan Yang Anak Kedua Ya Cud Mak Cud Pada Zaman Zul Kornain Sama Ketika Itu Zaman Nabi Musa Zul Kornain Itu Makanya Perdana Menterinya Zul Kornain Itu Siapa Nabi Hidir Nabi Hidir Ini Pernah Ketemu Sama Siapa Nabi Musa Nah Akhirnya Yunan Ini Punya Dua Anak Mongol Sama Tartar Nah Mongol Ini Akhirnya Tinggal Di Pegunungan Berburu Ya Peternak Mengembala Makanya Watak Mereka Itu Kolah Sabdis Dan Tiga Makanya Walaku Itu Termasuk Keturunan Dari Mongolia Ketika Mengubra Abri Bagdad Pada Waktu Pemerintahan Daul Abbasiyah Sabdis Nabi Bagdad Dihabisin Makanya Betul Kata Rasulullah Man Sakanal Badiyata Jafa Waman Itar Ba'as Sayyid Ghofal Waman Atta Abwa Bal Imam Uftuti Nabi Barang Siapa Yang Tinggal Di Perdalaman Kolot Siapa Yang Suka Berburu Mancing Lalei Dan Siapa Yang Suka Berdiri Di Pintu Pintu Penguasa Akan Terfitnah Makanya Hobie Mancing Berburu Itu Jelek Gak Bagus Maksudnya Sering Saya Katakan Mancing Itu Hobie Laki-laki Konslet Sibuk Seminggu Libur Seminggu Sekali Ditawari Ketemu Ikan Apa Istri Dipilih Ikan 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 Istri Ikan Masyal Kok Bisa Ikan Lebih Lebih Di hatinya Daripada Istrinya Ini ada Apa Ini Bisa Walaupun Ada Sebagian Laki-laki Yang Punya Alasan Daripada Melihat Di rumah Ikan Mujain Ngapan Mendingan Ikan Mujain Di Empang Dilihat Manis Kaya Dede Diem Nah Pada Waktu Kurang Lebih 1500 Atau 1000 Tahun Sebelum Masa Ini Tartar Ini Migran Ke Jawa Makanya Menurut Tom Raffles Ahli Sejarah Yang Dulu Pernah Juga Menjadi Gubernur Jenderal Di Jawa Ketika Inggris Memekan Jawa Setelah Belanda Kalahkan Sebab Belanda Itu Kalah Dengan Tertara Seputu Mengatakan Asal Usul Aslinya Nenek Moyang Orang Jawa Itu Tertar Berarti Kita Itu Punakannya Ya Jod Mak Jod Berarti Ketem Wah Lalu Ya Dari Sisi Postur Tubuhnya Tempemnya Indinya Sipitnya Semua Sama Cina Korea Jepang Itu Turunannya Jadi Satu Itu Cuman Anggem Disini Putih Keluar Karena Soal Cuaca Jadi Lentak Sama Cina Aslinya Sama Kita Itu Diusut Usut Ya Gak bang Gak Ketemu Ya Cuk Macu Kalau Orang Arab Kan Mendingan Diusut Ketemu Jangan Ibrahim Dusut Ismail Dusut Dusut Jajut Macul Tantar Banter-banternya Tunggu lama Tung Kalau Gak Kek Narok Gak Sombong Sombong Punya Nenek Moyang Gak Nenek Jadi Nabi Nenek Moyang Kita Oke Ini Sejarah Makanya Dengan Kita Mempelajari Sejarah Tau Alam Ini Kayak Apa Terus Dan Tata Keluar Pemerintahan Masya Allah Pak Bagaimana Kita itu Mengetahui Tata Keluar Pemerintahan Balkis Dimana Pemerintahan Balkis Dimana Ada yang Namanya Balkis Pemerintahnya Dimana Balkis Itu Laki Apa Perempuan Pak Kalau Maisara Laki Apa Perempuan Laki 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 Yang Nama Niras Laki Itu Laki Cuman Di Indonesia Dipakai Nama Perempuan Orang Kita Itu Kan Asal Kena Dan Orang Jawa Itu Keren Kadang Namanya Itu Padu Padu Arab Jawa Porn Jawa Porn Jawa Cah Itu Ya Ketijah Ini Pokoknya Bangsa Bangsa Itulah Yang Lakinya Pun Keren Ketika Dulu Datang Bangsa Arab Namanya Pun Ke Arab Sekarang Datang Orang Orang Eropa Namanya Pun Ke Eropa Eropaan Contoh Suratman Jadi Itu Supaya Pinter Koresponden Diberi Nama Suratman Supaya Anaknya Pinter Montir Mobil Diberi Nama Karman Jadi Karman Jadi Kar itu Mobil Men itu Manusia Supaya Anaknya Kuat Jalan Diberi Nama Wakiman Walking Supaya Anaknya Pinter Pampang Gagah Dan Rupawan Diberi Nama Norman Supaya Anaknya Pinter Nyetrikuda Diberi Nama Dilman Supaya Kaya Raya Diberi Nama Paiman Paiman Kupai Itu Dulu Dari Kupai Sama Dengan Pai Itu Wah Jadi Paiiman Supaya Anaknya Pinter Seni Rupa Diberi Nama Saniman Itu Nama Orang Jawa Yang Cukup Keren Dan Optimis Walaupun Itu Kalau Kita Maka Nama Al-Quran Dan Sunnah Lebih Tak Puji Oke Kita Lanjut Nah Balkes Itu Di Daerah Sabah Coba Bayangkan Tentaranya Nabi Sulaiman Itu Kan Macem-macem Ada yang Cint Termasuk Ibrid Ibrid Itu Termasuk Penasihat Nabi Sulaiman Makanya Ketika Ditawari Nabi Sulaiman Untuk Meminggah Memindahkan Singgasana Belkis Dia Bila Mapa Nabi Sulaiman Saya akan Pindahkan Sebelum Engkau Selesai Dari Rapa Kata Nabi Sulaiman Kelamaan Beri Ini Aleihila Kowiyun Amin Subuh Aku Di dalam Memindahkan Singgasana Itu Kowiyun Punya Sekil Aminun Amanah Makanya Sarat Kerja Itu Dua Sekil Sama Amanah Kalau Sekarang Profesional Enggak Siapa Yang Mau Beli Amanah Enggak Ini Makanya Saya Katakan Profesional Dan Amanah Itu Seperti Mata Uang Ngeblank Sebenarnya Enggak Laku Untuk Punya Duit 100 Rupu Separuh Cuman Putih Buat Cendol Enggak Laku Nah Ini Eprit Amanah Masya Allah Ini Hikmah Kita Bisa Ambil Petih Gini Pak Instansi Mana Aja Negara Mana Aja Kalau Pimpinannya Itu Amanah Nabi Nabi Sulaiman Maka Rakyatnya Itu Juga Amanah Yang Iprit 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 Amanah Tapi Kalau Sudah Negaranya Itu Rusak Korup Dan Yang Lain Institusi Itu Enggak Benar Itu Yang Amanah Berubah Jadi Iprit Paham 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 Yang amanah Amanah Jadi Iprit Yang Iprit Iprit Jadi Amanah Kalau Negaranya Baik Institusinya Baik Perusahaannya Bersih Anda Sering Umpam Perusahaan Yang Bagus Dengan Perusahaan Atau Instasi Mana Yang Bersih Dan Kotor Itu Seperti Mobil Baru Amur Kendor Dikit Berasa Tapi Coba Sekarang Ini Kalau Institusi Itu Bobro Pak Maaf Jangankan Amurni Kendor Banyak Copot Gak Ketau Pakai Mobil Tua Malah Tanya Itu Banyak Siapa Banyak Anak Buahnya Sendirinya Korupsi Sampai Gak Ngerti Kenapa Ancur Macamnya Rapu Gak Ada Kontrol Rusak Seperti Mobil Tua Jangankan Kendor Itu Murnya Banyak Lepas Gak Lepas Itu Itu Keliling Ternyata Ini Apa Namanya Burung Futut Jadi Burung Futut Ini Memang Sayapnya Lebar Besar Makanya Dari Palestina Sampai Ke Yaman Coba Bayangkan Pak Terbang Berapa Kilo Itu Palestina Yaman Ini Gimana Sampai Nih Jadi Kan Gini Pak Ya Mekah Kiyaman Kesam Yaitu Palestina Itu Kurang lebih 2500 Terus Dari Mekah Kiyaman Itu 1500 Berarti Berapa Kurang lebih Nah Itu Pak 4000 Kilometer Subhanallah Lapor Nabi Sulaiman Saya Temukan Negeri Yang Kemah Limpah Lagi Nabi Tentrum Totora Harjo Tapi Sayang Raja Bersama Rakyat Menyembah Matahan Ah Kamu Ini Ngarang Katanya Nabi Sulaiman Mentang-mentang Terlambat Ceritanya Budut Pada Waktu Apel Siaga Itu Prame Nabi Sulaiman Tegas Kalau Dia Tidak Membawa Dalil Yang Kuat Maka Saya Akan Sembilan Makanya Komando Seorang Pimpinan Kepada Tentara Itu Beda Kepada Rakyat Miskin Umar Itu Bisa Nangis Di Depan Orang Miskin Tapi Sama Tentara Jangan Main Main Umar Ben Fattop Pernah Lusukan Ceritanya Lusukanya Benar Kemudian Namui Canda Dan Candanya Bukan Canda Muda Sekarang Yang Dicari Canda Muda Orang Yang Merawat Canda Dan Fakir Miskin Itu Seperti Jihad Di Jalan Allah Siang Puasa Malem Tahjud Siapa Yang Ini Dapat Pahala Seperti Besar Seperti Gampang Caranya Apa Rawat Canda Sampai Mesem Sampai Pusulan Saya Benar Benar Pasti Hadis Bagaimana Ceritanya Ketemu Janda Nenek Ditanya Wah Ibunda Bagaimana Kementarmu Tentang Umar Benar Dia Tahu Siapa Umar Benar Benar Mukanya Kayak Apa Yang Datang Umar Benar Benar Demi Allah Saya Nanti Kalau Ketemu Allah Saya Akan Laporkan Kezoliman Dia Terhadap Saya Yang Tidak Memperhatikan Saya Langsung Mernangis Nangis Setelah Itu Tiap Pagi Diangkut Kandung Ke rumah Sebelum Subhan Dia Tidak Ngerti Setiap Pagi Tiba-tiba Ada Kandung Di depan Dan Tidak Usah Di Upload Di Facebook Karena Tidak Facebook Nah Masalah Akhirnya Setelah Nyampe Betul Eh Betul Sekarang Kalau memang Benar yang kamu Ngomongkan Kirim Surat saya Ini Kirim Bahwa Bismillahirrahmanirrahim Innahu Min Sulaimana Wa Innahu Wa Alla Ta'ni Wa Antaku Aliyah Muslimin Datang Kamu Dengan Menyerah Kemudian Nabi Sulaiman Manggil Penggawa Penggawanya Penasihat Penasihatnya Siapa yang bisa Memindahkan Sehingga Sana Belki Sebelum Dia Datang Epre Bilang Saya Sebelum Selesai Rapat Kelamaan Akhirnya AC Perdana Menterinya Ini Pak Komposisi Yang Baik Ketika Rajanya Menteri Perdana Menterinya Profesional Ketika Sekarang Rajanya Itu Profesional Perdana Menterinya Nabi Contoh Zulkarnain Profesional Bukan Nabi Perdana Menterinya Siapa Nabi Hidir Ketika Sekarang Ini Rajanya Nabi Sulaiman Maka Perdana Menterinya Profesional Asif Nabi Sulaiman Saya Akan Datangkan Kamu Kedip Memer Kedip Sudah Didapatkan Waduh Lebih Sakti Kalau Kalau Epre Tadi Nunggu Setelah Berdiri Dari Maksudnya Tempat Duduknya Lagi Mengadakan Sidang Ini Kedip Menit Melek Langsung Di Dari Jadi Dulu Itu Banyak Manusia Sakti 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 Nah Akhirnya Datang Cuma Disini Ada Ahli Sejarah Indonesia Yang Konyong Katanya Nabi Sulaiman Itu Tidak Lahir Di Palestina Tapi Di Sleiman Yaitu Jogja Jadi Sleiman Itu Dulu Desa Tempat Lahirnya Nabi Setupah Borobudur Itu Bikinan Nabi Sulaiman Diambil Dari Balkis Balkis Itu Ratu Boko Ratu Boko Balkis Bahasa Arabnya Balkis Bahasa Jawanya Boko Dimana Di Wonosobo Jadi Sabah Itu Sobo Boko Namanya Cok Gali Cok Gali 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 Cok Cok Orang Indonesia Itu Kan Lagi Ngarang Sejarah Itu Hebran Apalagi Kaitannya Dengan Sakti Sakti Ya Kan Coba Aja Adu Kesaktian Dikedu Sama Sunan Kudus Sudah Dikedu Datang Dari Kedu Kedu Itu Dimana Magelang Dia Naik Tanpahnya Padi Karena Dia Punya Peringat Tubuh Coba Dalam Sekejap Dia Sampai Kudus Dengan Hitungan Menit Mengalahkan Pesawat Siluman Amerika Akhirnya Sampailah Ke Daerahnya Nah Ini Sunan Kudus Melayang Melayang Sambil Melayang Eh Kudus Keluar Kamu Kau Berani Melayani Tantangan Kesaktian Saya Tapi Ketika Itu Sunan Kudus Lagi Asik Berdikir Di Mejid Jadi Nggak Keluar Tapi Ditantang Tantang Terus Juga Gatau Akhirnya Keluar Wah Ini Kedu Ini Punya Ilmu Cedek Begin Aja Dipamer Pamer Eh Kedu Turun Kalau Kamu Berani Meladenin Kesaktian Saya Akhirnya Sunan Kudus Kesel Campur Gemes Akhirnya Mengerahkan Ajin Serat Jiwa Jadi Ilmu Peringan Tubuhnya Kedu Ini Ditarik Dengan Serat Jiwa Langsung Hilang Semua Makan Nampah Yang Dinaikin Itu Oleh Kau Kau Jempalitan Akhirnya Jatuh Di Daerah Comberan Sehingga Sampai Hari Ini Tempat Jatuhnya Kekedu Namanya Comberan Jember Dalam Bahasa Jawanya Makanya Daerah Itu Sampai Sekarang Dibuli Nama Daerah Jember Ini Ademu Cok Gancor Tau Nggak Daerah Jember Ya Tempat Itu Istrinya DPR Yang Tiga Itu Bahagia Kan Bahagia Tiga Itu Seimbang Dan Adakah Sarihan Oh Bagus Oke Ada Kita Sudah Jadi Jadi Serta Kebijakan Politik Para Raja Jadi Ketika Kita Mempelajari Sejarah Itu Tahu Kebijakan Politik Para Raja Contoh Aja Bagaimana Nabi Sulaiman Dengan Balqis Tadi Lebih Mengarah Kepada Diplomati Tapi Beda Dengan Terut Sama Jauh Lebih Memilih Perang Yang Akhirnya Menang Karena Panglimanya Anak Muda Belia Bahkan Umurnya Masih Belasan Yaitu Nabi Dawud Yang Akhirnya Memenangkan Pemperangan Tersebut Nah Ini Kita Bisa Tahu Dari Mana Dari Sejarah Nabi Dawud Itu Punya Punya Keahlian Lempar Batu Siapapun Yang Dilempar Batu Itu Pasti Mati Itu Tidak Tahu Cara Lemparnya Makanya Calut Yang Begitu Gede Gagah Berani Nabi Dawud Kecil Mas Ya Umur Belasan Dilempar Batu Langsung Nunggik Mati Dia Makanya Sejak Itu Tolut Baru Mengetahui Kehebatannya Karena Akhirnya Dia Tidak Punya Anak Kecuali Perempuan Maka Dikawinkan Dengan Anak Perempuannya Akhirnya Menjadi Penghanti Raja Makanya Setelah Itu Kerajaan Di bawah Di bawah Pimpinan Nabi Dawud Kemudian Diwariskan Kepada Anaknya Siapa Nabi Sulaiman Makanya Ini Kerajaan Pada zaman Itu Nabi Sulaiman Adanya Sebelum Nabi Musa Apa Setelah Nabi Musa Makanya Kalau Nyebutin Nama Kitab Itu Yang Pertama Taurot Nah Yang Kedua Zakur Baru Injil Injil Itu Nabi Musa Eh Nabi Nabi Isa Itu Nabi Paling Akhir Kan Sebelumnya Ada Nabi Zakaria Yahya Isa Nah Isa Ini Kurang Lebih 500 Tahun Sebelum Masa Ini Kemudian Hanya Kurang Lebih 33 Tahun Dia Berada Di Dunia Karena Dikejar Kejar Mau Dibunuh Akhirnya Diangkat Allah Ke Langit Setelah Diangkat Ke Langit Murid Murid Pengikutnya Nabi Isa Ini Terbelah Menjadi Tiga Kelompok Kelompok Pertama Sekte Yakub Yakubia Yang Mengatakan Isa Itu Allah Kemudian Nastur Itu Mengatakan Isa Itu Anaknya Allah Nah Kemudian Apa Namanya Yang Ketiga Adalah Abdullah Aryas Yang Mengatakan Bahwa Isa Itu Manusia Nabi Nah Ini Banyak Hidup Di Afrika Makanya Najasi Itu Termasuk Orang Kristen Yang Menyakiri Isa Itu Nabi Bukan Allah Atau Anak Allah Makanya Ketika Sahabat Sahabat Rasulullah Hijrah Ke Habas Ke Afrika Kan Ketika Dijelaskan Tentang Nabi Muhammad Dan Kenabiannya Tidak Ada Bedanya Antara Muhammad Dengan Isa Akhirnya Dibacakan Surat Mariam Lengkap Tentang Kasus Isa Dan Mariam Dan Juga Anaknya Makanya Rasulullah Sebaik Baik Wanita Di Alam Semesta Ini Cuma Empat Makanya Memberi Nama Anak Perempuan Dengan Nama Khairun Nisa Itu Tidak Boleh Karena Juga Empat Di Indonesia Tidak Ada Masalah Nanti Khairun Nisa Tidak Sholat Kan Repot Juga Yang Pertama Siapa Mariam B Ini Binti Imron Mariam Anaknya Imron Yang Ibunya Nabi Isa Yang Kedua Asya Istri Firaun Yang Ketiga Khadijah Binti Khairun Yang Keempat Fatimah Binti Muhammad Ini Manusia Terbaik Di seluruh Dunia Tidak Ada Laki Tidak Boleh Memberi Nama Anak Perempuan Khairun Nisa Laki Khairun Anam Zainal Abidin Tidak Boleh Protagon Saya Kira Itu Nah Saya Hanya Mukherdima Karena Ada Waktu 10 Menit Silahkan Tanya Jawab Nanti Mulai Kita Akan Masuk Indonesia Sejarah Indonesia Itu Baru Diketahui Abad Satu Masyai Setelah Datangnya Aci Saka Ke Indonesia Menemukan Jazira Atau Pulau Dari Barat Ketimur Itu Dowo Makanya Sumatra Jawa Sampai Bali Dulu Nyambung Diputus Oleh Lautan Bahkan Sumatra Sama Jawa Terputus Dengan Bentangan Kurang lebih 12 mil Itu Baru Tahun Berapa 1882 Terjadi Krakatau Sangat Dahsyat Sampai Mengecil Sampai Tsunaminya Itu Kekarawan Itu Tingginya 40 Meter Makanya Jangan tinggal Di sekitar Prakatau Karena Masih hidup Kok Pada Ngototin Gue Jadi Dan Kalau Bali Bali Dengan Jawa Putus Tahun Berapa Ya Putus Tahun 1263 Itu Putus Jadi Dulu Memang Kesatuan Semua Satu Makanya Karena Peruban Peruban Geologi Ada yang Lautan Jadi Daratan Contoh Gunung Kedul Gunung Kedul Konturnya Tanah Itu Lautan Lihat Aja Ketiga Antun Di Pantainya Itu Semuanya Batu Batu Karang Karena Terjadi Apa Namanya Kempa Bumi Terjadi Apa Kempa Tehtonik Sama Vulkanik Sedih Berubah Maka Lihat Aja Ada yang Pernah Ke Daerah Ini Enggak Ke Toba Danau Toba Danau Toba Itu Dulu Apa Aslinya Ada Orang Sumater Dulu Kulung Besar Kulung Besar Sekar Meledak Tahun Berapa Terus Membuat Kawah Yang Sebegin Besar Makanya Kemungkinan Besar Nanti Jawa Itu Terbelah Jadi Dua Juga Dan Patahannya Itu Di Daerah Jogja Makanya Gunung Kedul Sampai Ke Utara Selatan Itu Ada Sungai Bawah Tidak Nggak Ngerti Tidak 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 Sekarang Lagi Dikarak Oleh Orang Barat Untuk Dijadikan Air Minum Orang Kunung Kitu Sekitarnya Itu Air Cukup Bagus Dan Banyak Dalam Sekarang Itu Ada Sungai Bawah Tan Ya Silahkan Bertanya Kalau Enggak Pulang Saya Pak Ya Terakhir Paling Kasih Kasih Kalau Enggak Salah Tadi Bawah Bawah Pertama Itu Isha Tapi Kalau Yang Saya Baca Ismail Dengan Danielnya Tadi Apakah Saya Salah Dengan Atau Tidak Kemungkinan Bacaannya Salah Cita Atau Salah Menulis Karena Nabi Daniel Itu Nabi Di bawah Jauh Anak Cucunya Nabi Ibn Ya'fub Jadi Tidak Ada Perbedaan Bahkan Antara Yahudi Nasrani Islam Bahwa Anaknya Nabi Ibrahim Itu Cuma Dua Ismail Sebagai Abul Arab Bapaknya Orang Arab Sama Isha Itu Bapaknya Orang Apa Namanya Yahudi Israel Bapaknya Israel Sama Orang Orang Eropa Nah Aiso Tadi Aiso Tadi Itu Nanti Melahinkan Orang Orang Eropa Romawi Ais Ais Itu Bapaknya Orang Romawi Nanti Dari Situ Lahir Raja Raja Jadi Aiso Lebih Banyak Melahirkan Raja Raja Kalau Nabi Yakub Lebih Banyak Melahirkan Nabi Nabi Bahkan Nabi Yang Ada Di Al-Quran Itu Yang Bukan Turunannya Nabi Ibrahim Cuma Enam Semua Nabi Yang Tidak Disebutkan Dan Disebutkan Di Al-Quran Itu Hampir Semuanya Anaknya Nabi Ibrahim Dari Terutama Arah Ishak Adapun Ismail Hanya Satu Ismail Setelah Itu Turun Menurut Cuma Nabi Muhammad Tidak Waktu Saya Yang Pertama Bula Ishak Ismail Kalau Persi Bukan Persi Saya Saya Baca Pertama Ibrahim Ismail Dengan Dalil Yang Terjadinya Proses Bumban Itu Ini Memang Ini Pak Makanya Kenapa Nabi Nabi Ibrahim Akhirnya Menempatkan Hajar Di Mekah Karena Dia Hamil Sementara Sarwah Ini Belum Nah Makanya Sarwah Ini Cantik Sekali Jadi Manusia Tercantik Di dunia Cuma Dua Hawa Sama Sarwah Makanya Kecantikannya Itu Sampai Membuat Raja Geron Tergilai Gila Makanya Mau memperkosa Akhirnya Ketika Itu Nabi Ibrahim Ngaku Ini Bukan Istri Saya Tapi Saudara Saya Asalnya Gini Raja Ini Gendeng Banget Dia Itu Tidak Mau Memperkosa Kecuali Istri Orang Jadi Kalau Perempuan Bu Jangan Perempuan Ini Tidak Dia Malah Kan Gendeng Kalau Istri Orang Baru Penasaran Dia Jadi Dia Akan Mengerjai Siapapun Perempuan Yang Menyiri Istri Orang Yang Dia Tertarikin Nah Ketika Ketika Itu Melihat Cantik Serani Ditanya Ini Siapa Ini Saudara Saya Nah Kalau Istri Saya Diperkosa Tapi Sarong Ini Saking Cantiknya Naku Saudara Pun Diperkosa Saking Cantiknya Cuman Allah Berkat Doanya Nabi Ibrahim Ya Allah Lindungilah Istriku Dari Kejahatannya Akhirnya Setiap Mau mendekat Sarong Itu Langsung Si Raja Itu Kayak Kesurupan Tidak Sadar Kayak Orang Kenak Itu Loh Setan Langsung Jatuh Berkali-kali Melakukan Itu Akhirnya Dia Nggak Jadi Memperkosa Dan Akhirnya Sadar Kembalikan Kamu Ini Ngirim Ke Saya Ini Perempuan Apa Kuntilan Akhirnya Setelah Itu Nabi Ibrahim Datang Didak Woi Ternyata Raja Itu Sadar Akhirnya Berkat Dakwah Dan Sadar Itu Maka Nabi Ibrahim Dihadiah Budak Yang Namanya Hajar Tadi Akhirnya Dimemberdekakan Kemudian Dikawin Menjadi Istri Yang Kedua Kemudian Malah Barokah Walaupun Sederhana Tidak Terlalu Cantik Nah Disini Ada Sesuatu Dia Disaru Akhirnya Allah Perintahkan Untuk Menempatkan Di Suatu Lembah Yang Tidak Ada Apa Siapa Siapa Di Sana Tidak Ada Tanaman Tinggal Di Sana Nah Bagaimana Gilirnya Jauh Begitu Tadi Berapa Kilo Tadi Disebutkan Di Dalam Riwayat Nabi Ibrahim Pakai Buruk Sehingga Mulak Balik Modern Mandir Dan Sering Sekali Nah Setelah 13 Tahun Umurnya Ismail Inilah Baru Lahir Ishaq Gitu Jadi Lahirnya Itu Ketika Nabi Ibrahim Sudah Mau Diperintahkan Menyembelih Nabi Ismail Itu Sudah Mau Proses Lahiran Ini Soal Cerita Tentang Ismail Nah Nanti Persi Ada Perbedaan Di Antara Kalangan Ulama Persi Siapa Yang Disebelih Di Kalangan Ulama Ismail Tidak Ada Perbedaan Ada Yang Mengatakan Ismail Ada Yang Mengatakan Ishaq Tapi Jumur Ulama Kebanyakan Para Ulama Yang Disebelih Adalah Ismail Walaupun Beberapa Ulama Seperti Mancami Mahal Kultubi Yang Disebelih Adalah Ishaq Gitu Ya Saya Kira Itu Silahkan Pergi Tidak Bapak Masuk Lanti Masuknya Adji Saka Ke Indonesia Dan Perang Dengan Tentaranya Dewoto Jengkar Dewoto Jengkar Ini Raja Jawa Yang Dikalahkan Pada Abad Satu Masahi Dan Retak Kerajaannya Antara Bluro Dengan Bojonegoro Namanya Kerajaan Medan Kaulang Nanti Kita Akan Disarah Kemudian Kita Serahkan Komodera Allah Allah Maqsim Lana Makhassad Kama Tahu Bih Bain Nama Bain Masiyadik Wa Bintu Adik Mantubandiguna Mijam Takwa Bina Kekini Mantuh Hau Halina Muzah Iba Dunya Allah Manti Nabi Asma Inna Buzah Inna Bukwatina Abad Makhye Itana Waja'ad Waris Amin Waja'ad Sarana Anaman Tunamana Man Sunna Alaman Adana Wala Taja'ad Musibatana Fidinina Wala Taja'ad Tunna Barukhammina Wala Mablog Ilmina Wala Tussalit Alayna Wala Yerhamuna Subhanak Allahumma Wahamdika Shabbat La Ilaha Ilaha Assalamualaikum Wa Assalamualaikum Wa 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 Terima kasih.